Intro Sidang terbuka program studi doktor ilmu pertanian Pasca Sarjana Universitas Medan Area Atu UMA digelar di gedung Convention Hall Haja Siti Mariani Harahap gedung perpustakaan Kampus 1 UMA Jalan Agus Salim Medan Tembung dari Serendang Rabu kemarin Dalam sidang terbuka, mahasiswa program studi doktor ilmu pertanian Junaidi memaparkan hasil karya ilmiah tentang model keberhasilan kinerja UKM program kemitraan pada PT Perkebunan Nusantara III Lagenda tunggal ini menghasilkan 3 jurnal diantaranya yakni 2 buah karya buku dan 1 jurnal nasional yang telah dipublikasi secara resmi Dari hasil sidang terbuka, mahasiswa program doktor ilmu pertanian ini dinyatakan lulus dengan nilai sangat memuaskan Asil ini menempatkan Universitas Medan Area untuk pertama kalinya meluluskan mahasiswa program doktor ilmu pertanian Pasca Sarjana dan menjadikan satu-satunya Universitas Swasta di Sumatera Utara yang menghasilkan lulusan doktor Profesor Dr. Dadan Ramdan selaku rektor Universitas Medan Area mengatakan dengan lulusnya alumni pertama program doktor Pasca Sarjana Universitas Medan Area mampu bersaing menciptakan generasi terbaik dan menjadi perhatian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Yayasan Pendidikan Haji Agus Sali Yayasan Pendidikan Haji Agus Sali Universitas Medan Area juga membuka pendaftaran mahasiswa baru program magister dan program doktor tahun 2023-2024 diantaranya program studi magister ilmu administrasi publik agribisnis, ilmu hukum, manajemen dan magister psikologi sementara program studi doktor yakni doktor ilmu pertanian untuk informasi pendaftaran dapat mengunjungi situs website Universitas Medan Area di Indonesia jadi kegiatan hari ini adalah aginat tunggal yaitu sidang terbuka atas nama di mana yang bersangkutan adalah alumni pertama dari program peribukan dan yang tadi sudah dinyatakan aske sidang panitia bersangkutan yang akan lulus dengan dan predikan sangat memuaskan yang bersangkutan adalah pengumusan pertama dari program studi doktor pertanian di Universitas Medan Area dan sebenarnya anda bahwa wisatansi yang diperhatikan itu sudah mumpuni sudah dapat dikatakan layak karena sudah mendapatkan novelty atau temuan atau sebagainya baru sebagai persyaratan sebagai pengumusan doktor tentu kita meminta harapan bahwa program banggister ya baik program banggister ya terus mendapatkan perhatian ya dari masyarakat ya berminat untuk nanti selanjut baik program banggister saya saya cuma ingin menyampaikan bahwa hari ini kuma berhasil meluluskan program dokter pertama dokter ini pertanian saya sebagai ketua pro di program dokter ya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada berbagai pihak sehingga kita menjadi pergulan tinggi suasana pertama barangkali di Sumatera Utara yang menghasilkan dokter tempatkan seperti ini menghasilkan program dokter tiga tahun programnya bahkan dua tahun delapan bulan itu kita tidak apa namanya tidak mengubahkan mutu mutu tetap dari proses yang kita perbaiki pelayanan dan perhatian kepada masyarakat sehingga bisa diwujudkan program dokter yang seperti ini tiga boleh minta jempol sekali saat oke oke selanjutnya para penguji dari Medan Sumatera Utara tim meliputan BNewsTV BNewsTV BNewsTV